Miracel Aesthetic Clinic meluncurkan Miracel EI atau Architectural Intelligence yang merupakan teknik kunci untuk pembentukan wajah. Teknik ini dikembangkan dari pengalaman selama 28 tahun Miracel dalam menangani jutaan wajah. Christopher Mergonoto selaku Presiden Direktur Miracel Aesthetic Clinic Indonesia menjelaskan, teknik Miracel EI memiliki tahapan analisa secara mendalam atau Facial Analytic Framework. Tahapan ini dimulai dengan analisa struktur bentuk tulang wajah agar hasil pembentukan terlihat seimbang dari berbagai sudut sehingga bisa menyempurnakan bentuk wajah. Jadi kita bukan sekedar, ya dokter kamu viralin dirimu, ya nggak bisa. Karena nyuntik itu gampang, nyuntik itu gampang. Mungkin saya kalau misalnya bukan dokter, kita mau jawab, dosisnya berapa, lain pastikan. Berarti ini tadi teknik yang ini juga di training juga mas? Wajib, wajib, wajib training semua. Karena dia sekolah ke dokteran, tentu dia spesialis di ketatikan. Dan kita training, seperti dokteran kita juga dulu, kita training di Amerika. Dulu salah satu dokter senior kita kan dokter lain. Dulu dokter kita training kan di Amerika. Karena Amerika yang terkepan. Sekarang dokter lain. Surabaya. Ini sebuah bentuan teknologi, jadi tahu ya di sini bagian-bagian mana sebuah istri ini, 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 ini. Ya sebenarnya itu terminologi kita, Artificial Intelligence Technology. Tapi kan pada dasarnya simpel, kita fotokan wajah. Yang penting bukan analisanya. Analisa dari teknologi. Tadi sebutkan kita balapan, kan. Sama-sama mungkin naik mobil, naik sepeda motor, kawasaki. Belum tentu. Finish-nya sama, kan. Tekniknya kan ada. Tapi memang ada teknologinya yang berbeda. Ya ada teknologi, tapi kita nggak bisa berbicau lah dengan teknologi. Yang penting dokternya harus pinter. Menganalisa. Sama kayak laporan keuangan, kita diberikan laporan keuangan. Satu orang violent sama orang violent. Selain mungkin analisanya, tapi itu berbeda. Pak, saya cair, Pak. Perawatan tersebut juga telah dilakukan oleh pasangan selebritas Tora Sudiro dan Mick Amalia. Yang takjub dengan hasilnya. Pasangan yang hampir menginjak usia 50 tahun itu takjub dengan hasil perawatan hingga tampak lebih mudah. Selain itu, menurut Mieke, dia pernah trauma melakukan perawatan wajah karena hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya. Saya tuh dari dulu, termasuk orang yang cuek gitu, jarang banget pakai skincare. Dari muda tuh emang nggak pernah kayak begitu-begitu. Baru aware-awarenya pakai skincare itu setelah ada sedikit melasma di kulit saya. Akhirnya, waktu itu saya datang salah satu klinik. Di klinik itu pokoknya ya di laser, apa segala macam. Tapi kok ternyata melasmanya bukan yang malah hilang, musuh malah semakin tebel gitu. Sama di, waktu itu saya nyobain sekali botoks di daerah sini. Tapi pas lagi saya syuting, saya nggak bisa begini. Jadi kan saya agak trauma gitu kan, saya kerja harus berekspresi. Sementara saya nggak bisa berekspresi, udah adegan marah, adegan ini itu. Semuanya tetap begini gitu. Gue udah setengah mati gitu. Akhirnya saya agak trauma sedikit, solok. Kalau untuk soal perawatan wajah. Makanya waktu awal di diri, kalau saya turut, kok bener-bener cerewet banget. Saya nanya, ya saya nggak mau ini, saya nggak mau itu, saya mau... Pokoknya bener-bener detail gitu. Alhamdulillah di sini, dia dengerin apa mau saya. Doktor juga memberikan solusi. Tahu yang saya mau sekalipun apa. Jadi memperbaiki wajah tanpa belum untuk. Terima kasih telah menonton.